Setan yang berhasil menceraikan suami istri adalah setan yang paling sukses Lebih sukses lagi kalau memprovokasi rakyat muara ini Lebih sukses lagi kalau bupatinya sampai 6 kali satu periode Sukses nih setan Ini pemecah rekor berarti muara ini satu periode 6 bupati Subhanallah, maafas Teman-teman dulu Ini prestasi nih Ini jangan-jangan bisa viral nasional nih Prestasi kabupaten muara ini Satu periode 6 bupati Saking suksesnya Prestasi setan yang paling dihargai oleh iblis Adalah setan yang berhasil menceraikan suami istri Makanya ada laporan ekwa luas Rapat bulanan setan Iblis kemendan Jenderal Iblis Terlaku Allah Menerima laporan Kata Iblis Laporin Setan-setan lapor Kata setan Sudah laporan semua Iblis marah Tidak ada satu pun perbuatan karya pekerjaan setan yang diapresiasi oleh iblis Nah ketibaan setan terakhir ngomong Kata setan yang terakhir Gawiku cuma ngerusak rumah tangga Nemeni laki bini rumah sampai-sampai Mereka berdua berpisah Sampai-sampai laki bercerai dengan istrinya Apakah kata iblis Nirmah antah Alapnya engkau Nirmah antah Apikwi Saking bagus Dapat penghargaan Jadi Bapak Ibu Setan yang berhasil Menceraikan suami istri adalah setan yang paling sukses Lebih sukses lagi kalau memprovokasi rakyat muara ini Lebih sukses lagi kalau bupatinya sampai enam kali satu periode Sukses nih saya panggil Ini pemecah rekor berarti Muara ini satu periode enam bupati Subhanallah Mafas Tepun alam dulu Ini prestasi mungkin Ini jangan-jangan bisa viral nasional Prestasi kabupaten muara ini Satu periode enam bupati Saking suksesnya Jadi balik lagi Bapak Ibu Setan yang berhasil memprovokasi warga bangsa Membuat Indonesia keos Makanya Bapak Ibu yuk kita bikin tenang Bikin Adam Jangan ribut Setan yang memprovokasi itulah yang paling dihargai oleh Iblis Prestasi terbesarnya Oleh karena itu Pada momen hari ini ingin saya sampaikan Nabi SAW telah bersabda Laki-laki yang terpilih diantara kalian semua Adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya Buk Buk Bapak-bapak ini sayang dengan istri Hebat Ibu Pinter menutup aib suami Padahal nak ngomong jahat Begini Bapak Ibu Nabi punya ukuran sederhana Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya Jadi kalau ingin lihat iman seseorang Ketakwaan seseorang Lihat akhlaknya Bukan imamahnya Bukan janggutnya Bukan jubahnya Bukan serbannya Tapi akhlaknya Tapi akhlaknya Dan Laki-laki yang terbaik diantara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya Maaf betul Makanya kalau mau milih calon legislatif Calon senator Calon gubernur Calon bupati Calon presiden Lihatlah yang paling sayang dengan istrinya Ini kampanye bukan ini Lihatlah yang paling sayang sama istrinya Ini ukuran Bapak Ibu Ini hadis ini Ini ukuran Yang paling baik dengan istrinya Soalnya begini Pak Kalau saya ramah sama Bapak Ibu Wajar dong Saya kan penceramah Penceramah gak ramah Gak diundang orang Ya Pak ya Calak ramah Ibu Arniza Ramah wajar Senator Munyalon lagi Enggak ramah Enggak dipilih Udah enggak ramah Pisit Pacak pisit Pisit kemehit Pelit kedekut Jangan dipilih Jangan dipilih Pedagang ramah wajar Karena pedagang pengen laku dagangannya Kalau pedagang gak ramah bahaya Bapak Ibu Bangkrut Tapi kalau bapak-bapak ramah dengan istri Luar biasa Ramahnya setelah 15 tahun pernikahan Eh kalau ramahnya sebulan dua bulan Habis akad nikah Wajar Kalau masih sebulan dua bulan Binik numis kemutungan Wali kena marah Bu Wajan yang dimarah Numis kemutungan wajan yang dimaki-maki sama suami Tapi jajah Kalau lah tiga tahun Bu Kadang-kadang masak kemasinan Pak Ke Bu Masakan muka asinan Tega Bapak-bapak Dengomongin bini ke Bu Mentang-mentang ibu-ibu Badannya melar Kayak dikasih diking powder Suami kalau masih ramah dengan istri Bapak Ibu Itulah yang terbaik Contoh Nabi kalau manggil istri ya Umairah Wahai yang kemerah-merahan Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Bro-bro-bro Laki zaman sekarang jujur Wahai coklat Wahai kuning Wahai hitam Kadang-kadang ibu-ibu pengen dipanggil kemerah-merahan Dandan serba pink kerudung Pink baju Pink androk Pink dalaman Pink Ngaku ini Pak Bedaknya Pink Blast onnya Pink Lipsticknya Pink Ngaku lah ibu-ibu itu Kalau makai abang bibir itu Nyanggup di gigi Pokoknya ibu-ibu itu Kalau makai abang bibir Nyanggup di gigi Istri sudah dandan serba pink Lewat depan suami Pengen dipanggil kemerah-merahan Apa kata lakinya? Anak babimu itu mana ya? Tiga Bapak-bapak ini Mentang-mentang Anak babimu juga Dipuji istri itu Begini Bapak ibu Tingkat perceraian Sangat tinggi Sangat tinggi sekarang Apalagi zaman media sosial ini Tingkat perceraian Sangat tinggi Dan 70% Yang mengugat cerai Itu perempuan Dan Bukan Bukan karena suami Selingkuh Bukan Istri mengugat cerai Suami Gara-gara Tidak Nyaman Terlalu sering Dimaki Suami Terlalu sering Dicaci oleh Suaminya Akhirnya istri Yang gak pernah Dipuji Dipuji Suami Tetangga Begitu Istri Dipuji Suami Tetangga Bahaya Apalagi Tiap hari Digentak Suami Suatu hari Temu Alumni SMP Negeri Muar Ini Sudah Lebaran Begitu Temu Alumni Lagi Makan Ketemu Mantan Pacar Iya Kok Sekarang Tetap Kayak Dulu Yang gak Pernah Berubah Kata Malaikat Prat Gak Berubah Apanya Sudah Melar Tapi Si Cewek Gara-gara Di rumah Gak Pernah Dipuji Suami Ketiban Dipuji Pak Candra Kuping Mekar Palak Melar Bau Naik CLBK Cinta Lama Belum Kelar Ini Masalah Makanya Bapak Rajin Memuji Istri Sekali Kali Panggil Istri Itu Mama Cara Di sini Mama Ada Apa Bapak Sini Dulu Mama Mengkuh Bapak Isi Membersihkan Teleto Sudah Sudah Selesai Lenggah Mama Duduk Rogoh Kantong Kanan Pak Agak Lama Serkan Tarik Buit 15 Juta Banting Ini Ini Uang Apa Ini Uang Belanja Mama Buat Beli Beras Bayar Listrik Cicilan Kulkas Cicilan Seragam Muslimah Cukup 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 Papa Malah Ada Sisanya Ya Kalau Sisa Ambil Sama Mama Alhamdulillah Senang Istri Pak Istri Ngekep Duit 15 Juta Nak Balik Ke Dapur Nanti Dulu Mama Ragoh Lagi Kantong Kiri Pak Ambil Lagi 15 Juta Jager Ini Apa Lagi Papa Ini Bonus Untuk Mama Bawalah Ke Pasar Jangan Pulang Kalau Dah Habis Mama 15 Juta Uang Belanja 15 Juta Bonus 30 Juta Mau Nggak Bo Ngimpi Ini 50 Unit Terbang Semua Ngimpi Ketigian Tapi Maksudnya Begini Pak Kalau Mampu Nggak Apa Apa 30 Juta Itu Cuma Kalau Nggak Mampu Ibu 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 Berapapun Dikasih Tapi Belum Diingat Oleh Bapak Bapak Perempuan Paling Sebel Sama Laki Laki Yang Pelih Nggak Ngasihnya Cuman Dikit Itu Pun Diungkit Ungkit Betul Nggak Ada Nggak Yang Manar Sepel Banget Udah Ngasihnya Dikit Tapi Diungkit Ungkit Nah Nuduh Bilah Pelitnya Nah Jangan Sampai Sedemikian Lupa Sekarang Barang Mahal Semua Beras Nah Hadirin wala hadirat Bapak Ibu Rahimahumullah Kita balik sekarang Bukan cuma suami yang harus Memperlakukan istrinya dengan baik Ibu-ibu juga punya kewajiban Memperlakukan suami dengan baik Bu Bu Perempuan paling gampang Masuk surga Paling gampang masuk neraka Ibu-ibu kalau pengen masuk surga Taat perintah suami Tapi kalau pengen masuk neraka Gampang bu Melawanlah dengan suami Laki yang tidak sepak palanya Gratis masuk neraka Gak usah membayar Palingan di neraka Gampang perempuan Kalau cuma cari surga ibu-ibu ini Ibu-ibu nyucuk tangan suami Sekali saja ya bu Sama seperti 70 kali cium Hajar aswa Apalagi lakinya hitam Cak pantat wajan Persis hajar aswa Tapi cara ciumnya begini bu Punggung telapak punggung Emah 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 Makanya ayu Ar Nizan Nilawati Kakak tadi ikut kan Kalau ikut diciumin Emah Emah Sama seperti 70 kali cium Hajar aswa Ibu-ibu Nuci baju Satu hal lain Baju suami Ingat Baju suami Jangan masuk mesin cuci Baju laki Jangan kirim Ketukang cuci Apalagi ke lundri Khusus baju laki Cuci Sendiri Satu hal lain Baju laki yang ibu-ibu cuci Ibu-ibu dapet seribu pahala Dicabut dua ribu dosa Oh ibu Kalau sepuluh baju Dua celana dalam Kolor Bapak-bapak ini ganti tak bu Kalau gak ganti jorok niat Bapak-bapak Sehari itu harus ganti pak Kalau celana dalam dua Yang ketiga kaos dalam Yang keempat kaos oblong Yang kelima kemeja pendek Yang keenam kemeja panjang Yang ketujuh baju kokoh Yang kedelapan celana panjang Yang kesembilan celana jean Kolor pendek Yang kesepuluh saru Sepuluh ibu-ibu nyuci per hari Baju suami Ibu-ibu akan mendapatkan Sepuluh ribu pahala Dicabut dua puluh ribu dosa Makanya aku Kalau habis bikin dosa Nyuci baju Bajunya masih bersih Semua ustad yang bersih Cuci lah Sayangmu bandir Panggil laki Pak Apa Kolornya mana pak Dia tak enggul Lama Lepas pak Lepas pak Kirain mengajak apaan Nyuci kolor dia Nah itu bapak ibu Oke Nambah dikit lagi ya Langgu Yang berikutnya bapak ibu Di masa sulit ini Ingin saya tambahkan Minta waktu Ya 10 menit lagi Paling lama ya Saya ingin ingatkan Di masa sulit ini Yuk kita banyak bersyukur pak Sebetulnya kita ini Cuman kurang bersyukur Kan saya Kita sering dengar orang ngomong Enak zaman dulu Daripada zaman sekarang Oke ini lebay Bapak ibu Kalau zaman dulu pak Di dusun kita itu pak Yang punya TV Cuman kepala suku Kalau zaman dulu Kepala suku Kepala suku Pak Bayan Kalau bata orang Jawa kan Kepala dusun Cuman kepala suku Yang punya TV Hitam putih Pakai aki Lagi seru-seru Nonton Ria Jenaka Mati Habis Akinya Dulu yang punya motor Cuman kepala suku Mereknya L2 Super Sekarang semua rumah Punya TV LCD TV LED TV TV digital Smart TV Semua rumah sekarang Punya motor Bahkan punya mobil Ayo tadi punya Alphard Melayu Senator sekarang aja Punya Alphard Bayangin Bapak ibu Semua rumah Apalagi di perumahan Punya mobil Tapi ngaku miskin Ngaku melarat HP Android Lagunya kemana-mana Selfie Tapi ngapa Emak-emak itu Kalau selfie itu Selalu pakai dua jari Mulut dipengkot-pengkot Tahu artinya gak bu Dua jari Jadikan aku yang kedua Emang mintanya Kemana-mana selfie Pengajian selfie Ke Pelembang selfie Ke Laut Lampung selfie Makan restoran Selfie Dibilang melarat Marah Gak dapet BLT Bansos Ngambo Ini disana banyak Kalau disini Pusatnya Mohon maaf Bapak ibu Mohon maaf Kita ada senatornya Beliau ahli Diri PKH Pada kenyataannya Rumahnya Sudah gedong Rumahnya Sudah beton Tapi masih Diri 5 PKH Ada gak Banyak kan Mental yang miskin Ini masalah kita ini Semua orang Ngarap bantuan Semua orang Ngarap bantuan Sos Yang pusing itu Jadi Pak RT Pak Pak Kata warga Pak ya RT Nepotisno Sekilir Saudaranya kebagian Semua kita Enggak Panas Bini Pak RT Kata bini Pak RT Taklah Pak Bedaklah Pak Selesai mundur Jadi RT Gaji tak seberapa Pak Kata suaminya Istiqomah Kita ini khidmat Kepada masyarakat Gak apapun Anak kaget Kalau cair BLT Kita lapor Pak Kades Keluarga Saudara Hapus Semua Begitu Bagi BLT Bansos Saudara Keluarga Dicoret Gak ada yang kebagian Begitu dibagikan Apa kata keluarga Gak ada guna Punya saudara Jadi RT Orang main kebagian Kita enggak Woi Lagi hajatan Gak ditegor Pak RT Ini masalah kita Karena semua orang Mikirnya nada Bapak Ibu Kan kalau kata Abdullah bin Mas'umun Umat zaman dahulu Itu Bapak Ibu Kaltirin Mu'tuhu Wa kolilin Soaluhu Umat zaman dahulu Yang ngasih banyak Yang minta dikit Sampai-sampai Di zaman Umar bin Abdul Aziz Tidak ada Satupun Yang mau Nerima Zakat Mereka enggak punya Mobil Ya belum ada Mereka enggak punya Motor Enggak punya TV Emang enggak ada Listriknya Di zaman itu Enggak ada Satupun orang Islam Mau nerima Zakat Alasan apa Kami sudah Kaya Kami tolak Zakat Paca Ida di talang-taling Ini begitu Bagi bahasa BLT Pak Kades Bawa pulang Kami enggak perlu Lagi Tepuk tangan Iya dong Marah Pak Kades Saya ini Orang kaya Masa nerima BLT Marah itu Pak Kades Apus 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 Serahkan kepada Yang tidak Mampu Wih keren Tepuk tangan lagi Iya dong Agar kita Bermental Kaya Jangan bermental Miskin Sekitarnya begini Bapak Ibu Percayalah Enggak perlu marah Kalau enggak dapat Bansos Enggak perlu marah Kalau enggak dapat PK Enggak perlu marah Kalau enggak dapat BLT Karena Kita Kita Dapat Rezeki Dari Allah Saya mau bagi Pengalaman ini Saya itu Bapak Ibu Nikah 2004 Mestinya Kalau langsung Punya Anak Lah Besak Sekarang Kalau 2004 2005 Lah punya anak Lah besak Sekarang Bapak Ibu Cuman Memang Sepuluh tahun Enggak punya Ngomongan Woleh ceramah Sambil ngaca Laki Bukana Kok susah Punya keturunan Orang itu Cuman dikipas Kipas Jadi Alkah mudahnya Punya anak Pak Yai Aja Sudah lima Pak Yai Babon satu Babon satu Sudah lima Luar biasa Nah saya itu Alhamdulillah Tapi sudah dua Sekarang ini Bapak Ibu 2004 Menikah hidup Susah Saya itu orang Dusun Bapak Ibu Memang asri Bapak Ibu saya Katrok Tinggal di kebun Saya melahir Dilahirkan saja Di kebun Salah puluh Umak itu Ngapalah Hamil tua Ke kebun Ay umak Nih Nah Nanyek tebing Kebun kawal Kebun kawal Nanyek tebing Kontraksi Untung Di gurung Gurung Untung Nggak ngelinding Pak bayinya Masih ketahan Tali pusar Soalnya Apa jadinya Kalau gelinding Dukun Beranak telah datang Saking miskin Kalau kata orang Jawa Umbul Laman cek orang Sunda Mahjel Makhleweng Jemah kebun Kalau kata jemah Semenda Jemah sebut Jemah sebut Jemah sebut Besak di kebun Dan listrik saja Baru masuk 2017 Saking Dusun Kampung Talangnya Kalau kita Nyebutnya Jemah talang Jemah kebun Nah Bapak Ibu Nikah 2004 itu Sambil kuliah Masih semester Tiga kuliahnya Sambil kuliah Bapak Ibu Hidup susah Tinggal ngontrak Tiga kali Diusir dari kontrak Tiga kali Kemana-mana Pakai sepeda Orang ngomong Ustadz Ngeridit Geh motor Capek Ngajar-ngajar Pakai sepeda Kata saya Enggak sanggup Ya sudah Ini DB nya Satu juta Silahkan Dicil sendiri Kata saya Pak Haji Kebalik Mestinya saya Yang DB Pak Haji Yang ngecil Kalau aku Enggak sanggup Pak Haji Ngukur badan Ngapain banyak Cicilan Tapi enggak sanggup Jangankan Ngecil motor Kontrakan saja Enggak ngebayar Sering dimarahin Ibu kontrakan Ya sudah Kalau enggak mau Kata dia Diambil Satu juta Di kantong Enggak apa-apa Saya enggak marah Saya enggak Kecewa Enggak dapat Satu juta Senin Ditel pun Kepetin Itu nasibah matrah Dealer Honda Pak Saat Sini Apa Pak Haji Milih motor Nah motor ini Naik Dan beri Waktu itu Sampailah Di dealer Honda Pilih Jangan mahal-mahal Kata dia Padahal Pengen yang mahal Saya tanya Salahnya Mas Ini yang paling murah Mana Ini Mereknya Fit X Suprafit Sudah habis Ada Suprafit Ada Fit S Nah itu Generasi Fit X Harga 10 juta 500 Langsung Dibayar Lunas Kata Saya Alamat kontrakannya Dimana Motor Mau kami Antar Enggak usah Diantar Mau tak Naikin Sendiri Ini Mana Jaket Mana Helm Sudah Starter Keluar Jalan Raya Disitulah Saya merasa Menjadi Orang yang Paling Kaya Di Muka Bumi Terserah Terserah Orang Punya Portuner Terserah Orang Punya Innova Yang penting Saya punya Bitch X Itulah Rasanya Kaya Itu Kaya Kaya Itu soal Rasa Bu Bukan Soal Harta Betapa Banyak Orang Yang Kaya Harta Tapi Miskin Rasa Tidak Sedikit Orang Yang Miskin Harta Tapi Kaya Rasa Catat Di Status Facebook Masing-masing Kapanya Si Begitu Nah Abis Itulah Pakai Motor Khutbah Di kantor Gubernur Nah Pak Gubernur Cocok Dengan Khutbah Nah Biro Sosial Nawar Mau Umroh Mau Dong Urus Perlengkapan Persyaratan Begitu Ngurus Untuk Segmen Saya Jatah Saya Jatah Orang Yang Tak Mampu Jadi Saya Disuruh Buat Surat Keterangan Tidak Mampu Pak Kata Saya Surat Kalau Saya Setor Saya Ambil Lagi Boleh Enggak Ngapain Mau Tak Bakar Takut Permah Tidak Mampunya Enggak Bisa Usad Ini Persyaratan Administrasi Saya Enggak Mau Bikin Surat Keterangan Tidak Mampu Akhirnya Gagal Umroh Saya Enggak Mau Pakai Surat Keterangan Tidak Mampu Bukan Surat Raya Sudah Saya Ceritakan Perjalanan Hidup Hidup Saya Bapak Ibu Tapi Saya Takut Permanen Enggak Mampunya Aku Nenak Kayu Juga Umroh Masih Mude Waktu Itu Gagal Umroh Ajaib Bapak Ibu 2008 Tiga bulan Kemudian Ditransfer 35 Juta Oleh Murid Ngaji Saya Nazar Kalau Dia Bisa Ngaji Gurunya Mau Diberangkatkan Haji 35 Juta Dapar Haji Berangkat 2012 Nolak Umroh Dapat Haji Tunggu Tangan Jadi Enggak Gagal Kita Dapat Reziki Dari Allah Masuk Konversi Minyak Tanah Gagas Begitu Konversi Semua Dapat Tabung Semua Dapat Kompor Saya Tidak Saya Datang Ketua RT RT Kok Saya Tidak Kebagian Ustaz Kan Ngodra KTP Bukan Disini Jadi Kalau Mau Dapat Kompor Dapat Gas Datang Ke Kelurahan Buat Surat Keterangan Tidak Mampu Surat Lagi Aku Kan Pantangan Pake Surat Itu Enggak Jadi Bapak Ibu Dikumpul Keduit Dikit 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 Cukup 750 Beli Kompor Yang 12 Kilogram Beli Gas Yang 12 Kilogram Kompor Dua Tunggu Jadi Saya Dari Dulu Sampai Sekarang Belum Pernah Pakai Tabung Subsidi Belum Ibu Ibu Yang Merasa Sosialita Yang Kalau Manggil Temannya Besti Kalau Arisan Manggilnya Apa Jeng Jeng Hari ini Arisan Di mana Jeng Di rumah Jeng Asupi Ibu Yang Merasa Sosialita Itu Cobalah Lihat Di Dapur Ada Tabung Yang Warnanya Ijo Ada Tulisan Jatah Rakyat Miskin Agar Kita Semua Sadar Diri Yuk Banyakkan Bersyukur Bapak Ibu Kalau Kata Umak Ini Pacaknya Bahasa Inggris Tidak Pacak Bahasa Indonesia Halah Kinai Aban Berjalan Tundui Saja Bayi Keting Jangan Lihat Awan Yang Berjalan Di Atas Lihat Saja Jempol Kaki Umak Kalau Sambil Marah Dengan Anah Amad Dihisar Nakh Lama Dihisar Amad Dihisar Miskin Kalau Kita Susah Nakh Wiskit Dien Nggak Tumben Jadi Orang Miskin Nggak Tumben Jadi Orang Susah Jangan Silau Dengan Punya Orang Sukuri Yang Punya Kita Jangan Panas Dengan Punya Tetangga Bo Bo Jangan Panas Tetangga Beli Kulkas Panas Tetangga Beli Mobil Menggigil Tetangga Beli Motor Gemeter Tetangga Beli Cret Mengcret Apalagi Manasin Lagi Pak Tonggoni Tuku Tipi Pak Panas Laki Bu Pak Tonggoni Tuku Motor Pak 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 Tonggoni Genti Mobil Pak 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 Tonggoni Genti Istri Papa Kalau Enggak Papa Diganti Baik Demikian Bapak Ibu Sudah Jam Setengah Dua Tiga Hal Yang Perlu Saya Ingatkan Kesimpulannya Yuk Kita Semua Isti Pumah Dalam Isti Gosah Ada Banyak Hal Yang Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Kata Kata Ada Banyak Doa Yang Tidak Dikobul Hanya Dengan Meminta Tapi Semua Dijabah Karena Kita Berkumpul Yang Kedua Kita Mendoakan Saudara-saudara Kita Di Palestina Kena Tipu Demikian Kita Jangan Mau Dimanipulasi Orang Hati-hati Kalau Nyumbang Ke Palestina Ya Pak Nyumbang Ke Palestina Cuma Dua Jalur Yang Nyampe Jalur Pertama Pemerintah Republik Indonesia Jalur Kedua Duta Besar Palestina Yang Ada Di Indonesia Jangan Lewat Lembaga Lembaga Yang Tidak Terpercaya Jangan Dan Yang Terakhir Kita Jaga Kerukunan Kita Jaga Kedamaian Terutama Kerukunan Dalam Hidup Rumah Tangga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh